What's up S.K.O.Fans, bagaimana berkipanilah, dari rumah aja kita semua sekarang, dan gue rekenalin sama temen gue, Adiyanidi, gimana Tom? Selamat pagi Arantina ini. Gak asa Tom, di dalam buah ini gue udah mulai nemuin jengkot, ini biasa lah, menuju, apa namanya tuh, buan puasa. Guys, maaf ya kalau interda jangan ngelak-ngelak dikit, tapi pasti kita hari ini mau ngomongin tentang, semua orang ngomongin lah acara ini di Netflix, yaitu The Last Dance. Kayaknya orang, menurut gue mengertinya nih dokumentarinya Michael Jordan loh, Tom. Padahal ini sebenernya kan tentang dokumentarinya Chicago Bulls di tahun terakhirnya, mereka juara ya untuk 6 kalinya. Ya, iya iya iya. Nah, nih, dari dua episode, sekarang udah keluarin dua episode, gue pengen tau, reaksi lu lah, pas nonton dua episode ini gimana? Reaksi gue nonton dua episode ini, gue memasuki acara ini, gue gak enggak... I'm not a Jordan fan I'm not a Chicago Bulls fan Tapi gue ngerti sih Kenapa Apa ya Aura Jordan tuh bener-bener Gila sih Dan kita juga bisa lihat Gimana awalnya dia Dari mulai Dia grow upnya gimana Terus kayak keadaan keluarganya Yang memang juga Menurut gue kompetitif ya Dari kakaknya semua Memang ada persaingan juga Di dalam keluarganya itu Yang membuat Michael Jadinya Basic Dia Dari dulu memang Dia pengennya Bisa seksi Dengan kerja keras Karena memang Bapak sama ibu kan Gak memberikan Segala dengan mudah Apalagi kakaknya juga kan Sebenarnya Kompetitif juga tuh Dari mulai yang Basket Dan lain-lainnya Mereka juga Terus bersaing Padahal cuma main Di belakang rumah doang Dan menurut gue juga Kita bisa lihat Gimana Gak gampangnya Ngerun sebuah Tim basket Dimana Kalah awalnya Mungkin mereka Gak Gak Apa ya Gak expect Bahwa apa yang mereka Punya Apa yang mereka Ambil ini Bisa memberikan Hal yang lebih Gila lagi Dari yang mereka Harapkan Karena kan Lo tau sendiri Dulu bukan tim Basket Yang punya Pemain-pemain Bintang Yang bisa Ngundang penonton Untuk datang Untuk penuhin Stadionnya Gak pernah Karena kalau lo Mau liat basket di area-area situ ya lo bakal ke Milwaukee atau ke Detroit karena dua tim ini di era itu kan adalah yang terbaik disitu gitu kan jadi gue juga dulu sempet kalau nonton basket gue pasti ke ke Detroit lah untuk nonton Pistons iya itu tim lo tuh iya gue dulu tinggal di Pittsburgh 4 jam ya naik mobil ke Detroit nonton Pistons tapi emang gue juga kan gue belum lahir lo kayaknya juga belum lahir deh waktu Jordan main di college tuh gue baru tau loh ternyata tuh di college pun orang tuh udah bisa liat potensinya dia kalau dia tuh bisa jadi greatest of all time gue agak amazed juga sih bagaimana dia menang kan di National Championship dia nembak terakhir on Georgetown itu kayaknya game paling seru juga dan itu juga freshman year dia kan itu menurut gue emang kayaknya orang ini tuh mungkin udah diciptakan sama Tuhan seperti Larry Bird datang ya lo mesti tau kan di tim itu iya sama di tim itu kan ada Sam Perkins ada James Worthy tapi ya last shotnya pun Michael yang ngambil kan seorang freshman ya tapi kan emang emang freshman ya banget pas liat tapi yang lebih gila lagi tim SMA-nya kenapa? ini coret dia sama tim SMA-nya oh iya itu pas sophomore-nya itu emang itu jadi cerita Michael Jordan sampai sekarang ini sih orang pasti selalu cerita juga kok gila waktu di Lenny High School dia pas sophomore gak bisa masuk Park City gitu ya kan gila maksud gue kalau gak itu tim terbaik SMA sepanjang abad ngolet Michael Jordan gimana sih? gue gak tau itu salah pelatihnya salah menilai atau gimana sih tapi gila tapi tiba-tiba dari itu bisa juga gue tiba-tiba di rekrut North Carolina kanan sampai pelatih ada satu pelatih juga bilang ke Roy Williams kayaknya ke Roy Williams bilang man we got a good one right here oh iya iya berarti emang summer setelah dia dicorek tuh dia pasti mati-matiin malah sih di latihan sih gue yakin malah sih iya sama dia growth-nya cepet banget kan pas yang dia habis dari kejadian dia dicorek segala macem terus dia akhirnya bisa jadi lebih apa ya lebih mungkin juga dia lebih paham bahwa mungkin mungkin ya kalau gue ngeliat sih kalau kayak jaman-jaman SMA itu mungkin masih ada satu sisi dari misalnya egonya dia yang besar gitu kan sedangkan kalau basket kan adalah tim sports gitu kan mungkin itu yang membuat pelatih-pelatih SMA itu yang jelas salah nyoret Mike Gordon di kala itu tapi ngomongin tim sports kita ngomongin tentang pemeran utama lah di episode pertama idolanya Adi ini Jerry Cross ini GM ya boleh bilang GM-nya full saat itu apa ya pemimpin operations klub opa opa Jerry gue pertanyaannya untuk lo kan orang-orang kayaknya gila kredit dia tuh pengen makin mendapatkan recognition kalau dia tuh bangun tim ini menurut lo dia tuh mendapatkan kredit yang dia deserve atau gak gue ngeliatnya bahwa ini adalah apa ya orang-orang seperti ini ini banyak di olahraga gak cuman di basket ya kayak American football juga ya kita tau sendiri lah ada tim-tim kayak yang udah-udah dynasty pun seperti pets dan lain-lain itu juga punya masalah yang sama dan kadang owner ini memberikan apa ya semacam keleluasaan berlebih kepada orang yang dianggap bisa menjalankan tim ini yang biasanya cuman berdasarkan pertemanan either dia dia mungkin gak punya Jerry Kraus gak punya background apa-apa di basket dia bahkan juga Riz Dufey-nya adalah ketika dia menjadi scout buat White Sox kan iya dia dari baseball ya dan itu juga dia gak pernah main baseball berarti kan emang si Jerry Reinsdorf cuman kenal dia dan mungkin dia orangnya gampang untuk diajak ngobrol gampang untuk diajak mengatakan apa yang diinginkan oleh Reinsdorf buat pemain-pemainnya gitu kan dan juga buat orang-orang di front office lainnya menurut gue mungkin juga karena dia menurut gue lemah ya si Kraus jadi ownernya mungkin melihat bahwa ini orang kalaupun dibully sama pemain-pemain gue yaudahlah dia bakal terima aja dia gak akan macem-macem gitu tapi dia punya otoritas yang udah gue kasih karena menurut gue walaupun dia adalah GM dan juga ketua operations buat club owner punya hak utama untuk bilang dalam masalah trade dalam masalah signing pemain dalam masalah draft pick dan dalam masalah how you run the club itu tetap owner kan jadi menurut gue Kraus emang villain di piece ini tapi juga kita gak boleh apa ya melupakan bahwa kadar villain dari owner itu juga sangat-sangat besar ya bahkan dua orang ini egonya terlalu besar karena mereka juga ingin mendapat kredit itu sampai-sampai tim yang menurut gue lagi-lagi gue bukan fans bull tapi gue menganggap bahwa tim ini defensively istimewa offensively spektakuler lo jarang kan melihat kayak tim yang memenangkan championship dengan senjata yang lengkap kadang-kadang lo cuma punya tim yang defense-nya oke bisa juara offense-nya oke bisa juara tapi Bulls ini sangat fleksibel dan tim yang salah satu fantastis dibubarin begitu aja padahal mereka masih menang menurut gue itu udah udah melebihi dari kadar ke apa ya egoisme yang luar biasa yang membuat tim ini gak gak kondusif lagi keadaannya di akhir-akhir bahkan juga Phil Jackson dari awal musim dikatakan udah selesai gitu kan ini season terakhirnya itu udah menurut gue salah satu penghancur awal adalah ketika para pemain yang maunya main buat Phil tapi Phil dikeluarin dari awal itu it will never work kalau misalnya kayak gitu tapi tim ini memang luar biasa dan kredit kepada Jordan karena dia bisa aja drop tools gak mau main lagi dan udah membiarkan tim ini hancur lebur di season akhir di last dance tapi kan ini kehebatan dari Phil kehebatan dari Michael untuk merally temen-temennya Pippen udah udah check out Pippen udah gak mau sama sekali check out dia dari awal udah check out dari mulai dia keputusan untuk operasi tapi bukan di off season itu menurut gue udah boleh dibilang juga selfish ya buat buat tim ini dan kalaupun orang disana bukan Michael Jordan gue pikir Pippen udah udah gak mau main di season itu dia sampe gak mau padahal dia punya waktu banyak ya habis season selesai habis juara dia bisa aja langsung operasi persiapan untuk musim mendatang tapi karena mungkin juga banyak banyak setan-setannya kali ngomongin karena kan dia gaji kecil banget tuh ya tapi kan nah itu gaji juga menurut gue gimana ya susah sih dalam keadaan salary cap juga yang waktu itu berbeda keadaan gaji semua pemain di NBA di tahun-tahun itu kan masih kayak wal-wal-was belum ada ketentuan yang jelas untuk para bintang-bintang ini di harga berapa gitu kayak misalnya score people waktu itu masa dia sign in front untuk 5 tahun 80 million 7 tahun 18 nah ini kalau tahun-tahun sekarang ini kan cuma 5 tahun pemain DC dulu tuh ternyata bisa sign langsung 7 tahun long term gila sih iya dan maksud gue pemain sekelas score di Pippen kalau di tahun 2020 di negosiasi sekarang lo lo kasih dia max salary dengan kenaikan per season sekarang yang berapa tuh 8% apa sekian gitu kan pasti kan itu yang akan terjadi kan itu kalau dia kan enggak tapi juga lo mesti ngeliat dari sisi Pippen yang berpikir untuk keluarga dia kan di di last dance itu kan dia bilang bahwa dia berpikir untuk keluarganya ada 11 orang kan dia berpikir uang up front itu penting banget tapi menurut gue yang Pippen salah dan orang-orangnya Pippen juga salah menurut gue karena pasti kan dia ada ada teamnya juga maksudnya lo bisa bisa enggak ada opsi untuk misalnya lo udah sukses di satu season setelahnya lo pasti kan akan negosiasi ulang untuk ngaikin dong gue gak tahu apakah dia waktu itu dulu karena value lo pasti udah naik gue penasasaran apakah dia dulu emang gak tahu value-nya dia atau gimana gitu kalau gue bilang dia berpikir untuk keluarganya itu yang yang ribet jadi dia gak bisa berpikir untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya pun masih belum apa ya mungkin belum up to up to speed bahwa memang apa tuh klub bullshit-nya akan gila di tangan Phil, Michael sama Scotty lo kebayang gak sih jadi Jerry Krauss tahun 97-98 dimana Scotty Pippen teriakin lo di dalam bus probably cursing your ass di bus tapi itu lebih gila lagi misalnya lo lagi pemanasan di depan muka lo ada Jerry Krauss lewat lo keluar dari locker gitu kan tapi jelas-jelasan dikatain misalnya kan lo kalau ngatain orang di belakangnya lah kayak lo lagi di locker Jerry Krauss lagi di luar si kurang tuh ada di luar gue capek ngeliatnya kayak Michael Michael berapa kali di locker ada juga kan footage-nya kan pas di Paris pas di Paris gitu kan maksud gue dia ngatain tapi kan di locker tapi kadangnya juga Michael suka colongan di samping ngelawak-ngelawak tapi kalau Pippen kan cursing kan lebih lebih apa ya menara daging dong keselnya Jordan tuh juga gila waktu itu kan Michael bilang mungkin lo abis nonton documentary ini lo akan mikir gue sebagai orang yang bisa lo benci lah mungkin karena karakter-karakter ini kali ya Michael Jordan bilang kayak hey you wanna go get some love with us they can lower the rim terus satu lagi terus satu lagi yang terus satu lagi yang liap liap apa pemanasan liap terus terus kayak do you have like diet pills di pocket right now satu lagi kayak di blog is that is that pills what makes you shorts or something like that itu gila banget iya 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 gue joran takut mungkin ada beberapa hal yang bisa membuat dia menjadi villain tapi ternyata villain yang paling utama adalah dua orang itu dong dua orang Jerry di dua episode ini yang bener-bener emang mungkin fans Bulls dan juga apa orang-orang Chicago belum tahu seberapa bobro karena kan dulu kan mungkin kita belum juga bisa tahu secara jelas karena social media juga masih kayak 8-9 tahun setelahnya baru-baru-baru ada jadi kita bisa gak bisa tahu yang terjadi sebenarnya di belakang layar tuh seperti apa dan ternyata ya it's a mess dia kok pengen pengen sisinya tapi kayaknya di dokumenter ini kayaknya gak mungkin ada sih pengen tahu cerita dari sisinya Jerry Krupp sendiri kenapa dia pengen bubarin si Bruce tahun 1998 itu ego man ego ya just completely about his ego karena mungkin orang-orang kayak gini kan kayak they want the credit kayak gue nih yang bangun tim ini sebenarnya gue nih yang yang apa sign Scottie Pippen dari 3-4-3 itu sama Seattle Supersonics hal-hal yang kayak gini yang sebenarnya emang maksud gue kalau lo orang basket gitu ya lo orang lama di bola lama di baseball gitu dan lo dikasih kesempatan sama owner untuk build sebuah tim lo gak akan lagi memikirkan ego lo gak gak mau nyari apa ya kebintangan ngartis gitu gak akan karena lo akan cari backseat lo akan lihat lo akan dengan diam-diam tanpa limelight ini ada lo gitu tapi suksesnya itu ada dan itu udah menurut gue udah cukup membuat lo puas gitu tapi kalau ini kan gak yang tampil di kamera juga karena dia ngeliat ya kaget karena dia menurut gue mereka gak gak apa ya gak expect potensinya Michael Jordan itu bisa sampai bahkan melebihi ekspektasi mereka gitu ketika bibit lo terlalu unggul dan unggulannya itu mencuat kemudian melebihi dan lo jadi gak ada artinya karena kan semua Chicago gak peduli ownernya siapa GM-nya siapa tapi mereka cuma ngeliat Michael Jordan membuat tim that good man when you got a team struggling 88 89 90 mereka gak bisa ngalahin pistons tapi Jordan dengan apa ya ya itu dia kan punya dirinya dia dia punya keistimewaan dimana dia bisa menuju suatu hal yang gak mungkin dengan kerja kerasnya dia kan dan akhirnya mereka mengetahui gimana cara ngalahin pistons setelah itu udah dinasti ini terjadi kan eh gila ya Phil Jackson sih hebat lu bayangin gak sih lu awal season udah dibilangin lu bakal tahun terakhir terus si Phil Jackson gak diundang ke kawinan anaknya Jerry Krauss kawinan kawinan habis itu gak nanti gue juga gak ngerti gue juga gak ngerti lo mau ganti Phil Jackson Zen Master lo mau ganti sama Chef Floyd Iowa State Iowa State gak jelas pelatih dari mana Tim Floyd dari Iowa State Tim Floyd dari Iowa State kalau lo mau kalau lo mau ganti Phil Jackson sama Larry Brown sama The Czar sama siapa kek ini gila sih gantinya sama Tim Floyd gak kira-kira udah hancur lepur sejaknya terus lo mau ganti tim yang masih winning masih winning masih apa ya paling gak kata jawabnya kalau lo memenangkan sesuatu lo kasih waktu buat tim ini untuk mempertahankan kemenangannya dan menurut gue itu masuk akal ketika tim ini udah kalah lo mau bubarin ya terserah tapi kan tim ini masih menang parah sih terus lo mengakhiri basket terus lo mengakhiri basket di Chicago sampai sekarang nah sudah jaman-jamannya dari cross sekarang Zach Levin udah susah tuh recovernya tuh gue gak tau kapan lagi Chicago bisa jago sih susah dong susah nah itu kan udah jadi keras nih sekarang kita ngomongin sedikit fokus sama Scottie Bippen Scottie Bippen ini banyak yang bilang kayak emang second best player di Bulls waktu itu kan Jordan terus kan Jordan sempet retired habis juara tiga kali kan dia main baseball dulu tuh kayak suruh siapa tuh main baseball Tom Kraus di last dance you can't say the Chicago Bulls and Michael Jordan without saying Scottie Bippen karena value-nya Bippen untuk Bulls untuk Michael untuk karirnya dia untuk Michael bisa jadi superstar you gotta have your Robin and sometimes Robin takes every every shit that he has to take from Batman even the lower salary-nya gila sih Tom tapi pada akhirnya gue baru melihat ini gilanya terjadi di tahun 1998 itu Michael 33.1 million Scottie Bippen number two guy an all-star team USA 2.8 million itu belum belum pajak ya itu Tom 2.8 million from 33.7 to 2.8 Scottie Bippen gila kalau sekarang at least best player mungkin 35 juta second best player mungkin at least 25 kali ya 25 26 27 Tom gila sih ini second best playernya Scottie Bippen tapi gue menurut gue perannya Bippen penting banget sih apalagi defense gila lu liat defensenya Bippen jaman dulu defense gila he can guard di 4 posisi lu mau dia jadiin apa lu mau dia defense siapa lu mau transisi kayak gimana this guy can do it this guy can do it on the offensive duties as well lu lu suka banget Kauai dan lain-lain lah tapi Bippen udah different breed nah gue juga mikir kan kira-kira siapa yang jadi Bippen nih jaman sekarang Kauai menurut gue gak se iya gak sejira Bippen juga sih iya jadi bingung makanya Bippen menurut gue emang sangat underpaid gue denger-denger katanya dulu Bippen tuh pernah jadi sebelum main di Central Arkansas ya dia Central Arkansas ya bener ya dia sempat jadi equipment manager dulu di sekolahnya iya iya gila kan ini orang ini orang juga cerita yang luar biasa juga sih menurut gue sih dan akhirnya di di dunia ini sama Tuhan di pairin sama Michael Jordan gitu dan di dunia ini akhirnya di jawab di dunia ini di jawab akhirnya doanya sama Houston Rockets oh iya gajinya gede langsung 67 something lah iya abis itu langsung gajinya sama Houston Rockets gulet tapi waktu di Houston Rockets dia udah bisa karena iya Rockets dia cuma 13 points dan 7 rebounds tapi kan his numbers udah jauh turun karena ya udah bukan di Bulls udah gak sama Michael udah ya udah selesai dong itu nah ini kan kalian ada T-Mac nih sempet ngomong katanya dia tahun 1998 hampir di-trade di-trade di-tipin nah menurut lu kalau T-Mac main sama Jordan rebutan bola gak sih? gue gak bisa kebayang sih soalnya T-Mac scorer dia gak mungkin tau role-nya dia lah menurut gue gak bisa hal-hal kayak gitu cuma bisa dilakuin sama orang-orang kayak scorer T-Mac yang ngerti role-nya untuk men-supply ke main man di timnya dan praktically dia gak punya ego dia gak selfish dia pases the ball dia pases the ball itu kuncinya sih lu mau dia ada di keyhole dia mau ada di luar di wing dimanapun dia mencari mic iya jadi emang itu pasangan paling pas makanya sejujurnya juga itu the best he has ever had sama Rip Hamilton Rip Hamilton yang ada lagi dari dokumenter ini adalah faktanya katanya sebenarnya tape ini udah dibuat lama kan kalau gak salah tuh katanya Adam Silver itu dulu head of NBA entertainment yang mengeluarkan T-Day untuk memberikan all access ini katanya ke Bulls katanya yang season 97-98 makanya juga banyak dong footage-nya cowok kan terus Jordan katanya baru kasih yes untuk rilis ini pas paradonya Cavaliers tahun 2016 itu gak salah pas abis Lebron comeback dari 31 kan tapi itu di sit berapa tahun tuh 15-20 tahun 2 dekade lah 2 dekade nah menurut lo apakah Michael Juran takut legasinya kalah Lebron James you can't put in one bracket the idea of Lebron is the goat or he's better than Michael gak mungkin I'm not a Michael Jordan fan I'm not a Michael Jordan fan tapi gak mungkin lo liat dari apa ya the way he carries himself man Michael Jordan lo liat itu kayak orang yang nungguin di luar stadion lu gak bisa ngeliat itu lagi gitu kayak gimana ya beda auranya auranya beda si Lebron gak ada sih jangan nunggu sampai segitu makanya kayak awal timnya awal timnya he has nobody terus he made the bulls ya ada John Paxson dari awal emang John Paxson yang buat bawa ke Horace bareng sama Pippen kan jadi di awal emang bener-bener ya Charles Oakley juga ada tapi ya Oakley kan juga akhirnya di di trade ke Knicks diganti sama Bill Partwright kan tapi gila ya emang dulu tuh Chicago nge-bulls gak ada yang nonton ya sebelum mereka ke Jordan kenapaannya kosong karena ya dulu gue juga pernah merasakan kayak if you see basketball di area itu ya you go Milwaukee atau you go Detroit you don't go Chicago ya nobody nobody to watch kita mungkin adalah angkatan yang lumayan beruntung ya kita nonton jamannya Magic jamannya Jordan jamannya Kobe sekarang jamannya Leopron ya kita tuh tau gitu semuanya kita lewatin kita nonton gue penasaran sama anak-anak yang baru lahir tahun 2002 gue pengen tau apakah mereka ngerti situasinya saat dulu gitu kalau dulu tuh kan basket orang masih bilang defensenya lebih tough hand check hand check lebih parah gue penasaran sih apakah anak-anak ini tuh bisa ngerti lahir tahun 2000 karena kita tau sekarang kan Staff Curry Ray Young semua game-nya tuh udah evolve lah semua nembak repoint jauh-jauh kalau lu punya anak atau lu punya upcoming cousin atau gimana gitu kan I wanna be like Staff you can't be like Staff ya that's true you can't be like Staff you can't shoot like Staff dari 54 ribu orang there's only two people who can shoot like Staff maybe maybe tapi kan itu sepak bola sepak bola itu kan bola basket mimpi tong iya it's not about the fundamentals it's about how special you are tapi if you work on your fundamentals you can be like Mike you can be like James you can be like James Worthy not LeBron James you can be like Bird you can be like Isaiah you can be like Lambir you can be even like the mailman Akeem Olajuwon if you work on your game you can be like Akeem the Dream Olajuwon he is more orang-orang orang-orang udah lupa dengan fundamental sih yeah you can be like Tim Duncan Tim Duncan is the the last one of the last players yang masih kayak gitu kan sekarang tuh semua pengennya bisa dribble kayak Kyrie layup kayak Kyrie atau nembak kayak Steph terus semua gara-gara Instagram ya iya semua gara-gara Instagram just wanna have the highlights tapi nih sebelum kita selesai nih kita belum ngomongin nih last dance belum kejagoan lo nih Dennis Rothman mungkin episode 4 atau episode 5 tapi Rothman udah legend dong Rothman udah legend Tim nggak main Rothman nggak main juga nah kalau lo nunggu-nunggu intrik apa nih ada nggak sih sesuatu yang lo tunggu-tunggu untuk dari episode last dance lah mungkin lo pengen tau tentang mungkin Dennis Rothman lo tuh orang kayak gimana atau mungkin Rothman kalau kalau menurut gue sih udah diceritain semua dong di bad boys dokumentarinya Deep Short Distance itu dia banget itu udah semua keanehan semua semua authenticity dari kehidupan dia gimana toughnya dia dulu hingga sekarang jadi kayak gitu semuanya tuh menurut gue ada disitu kalau disini ini mungkin dia kalau di Bulls menurut gue kan udah apa ya akhir bukan udah hari juga tapi dia udah paham role-nya udah 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 lebih tenang dikit lah walaupun justru rambutnya jadi lebih warna-warni mulai mulai San Antonio kan tapi kan ya itu ada cintanya lah nah itu cintanya ada di bad boys lo harus nonton lo harus nonton itu keren banget terus kalau ini lebih dramatis lo biasanya lah khas Amerika lah ada slow-mo slow-mo ada dramanya di awal gelernnya dedikasi gitu kan udah ini udah Hollywood banget lah sebelum gue lupa satu lagi selalu orang kan mendebatkan tim mana the best team ever di NBA kita bisa ngomongin Bulls ada Rodman Pippen Jordan terus kita bisa ngomongin Lakers tahun 2000-2001 ada Kobe ada Shaq mungkin Derek Fisher kalau ketiganya siapa ya Tom? udah jelas lah itu Madsen siapa Madsen Madsen Walton Lakers Legends semua Slava Matt Pedenko ada yang inget gak tuh Slava Matt oh gila 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 David George ini kalau anak-anak yang baru-baru mungkin udah udah tau terus jelas Warriors 739 yang mengalahkan Rekore Bulls 720-10 dan dia katanya 739 720-10 bahkan yang paling gila kalau kita pikir ini si Kraus sama Reinsdorf ini kalau Bulls perfect season juga bubar bubar gak dianggap gak dianggap kan mau dibubarin dari awal gue sih udah bijung kalau mindsetnya tim ini udah tau mau dibubarin dari awal berarti kan tim ini gila berarti joran juga gila karena dia bisa bisa apa ya ya kayak Phil juga sebagai pelatih harus ada kreditnya karena ya tim ini udah mau di dismantle dari awal season itu udah perkataan yang gak masuk akal dari front office lo masuk ngumpul training camp gitu kan oke guys good to have you all here and the team will be dismantled after the season ends who the fuck does that ada Jason ada Jason Caffey kalau look longly long special mention buat The Last Dance legend gue udah nyerah Bill Wennington kayak Undertaker gue sih disini gue cuman pengen liat Joe Klein Joe Klein udah dikeluarin Bill Wennington udah dikeluarin Cartwright udah ada Lucky Luke gue ngomong Lucky Luke nih kalau ambil Lucky Luke ada scene mancing Lucky Luke ada scene mancing gila nih Jokline gue kan ada di Jokline lo di Jokline ada Jokline gila gila gilaan soalnya kan dia kayak umur-umur kita masih kecil banget ya jadi kayak kadang-kadang udah agak lupa-lupa ingat gitu iya tapi ya lo lo gak bakal bisa lupa Bill Wennington Joe Klein mereka mau gak mau tetap ada perannya tong gila iya gila sih kayak kalau ku coach kan kalau ku coach kita tau lah tapi kayak Fred Hoiberg Joe Klein gila tong tapi yang paling gila sih Celtics tong paling gila Celtics ngelawak Jordan 63 point yang jangkai Jordan siapa? Ric Carla mampus gak gue malah tau Ric Carla tuh ternyata Celtics juga dulu ya karena Celtics si Erica lo didorong malah eh eh lo jaga Jordan gue males dah lo jaga Jordan habis itu walton walton suruh jaga gak mau naik enjing fallout fallout langsung gila iya tapi yang joreng gak ada yang hands up cuma dengan 63 point iya tapi joreng gila sih kesehatan kan sih kata Berta itu kayak Tuhan yang lain jadi siapa di bagian gue nih timnya nih lo kalau lo suruh pilih apaan beda-beda tong beda-beda lah era-era itu beda-beda lo gak bisa apa karena lawannya pun beda kalau menurut gue dulu kan lawannya nyebar tong kayak lo punya Utah lo punya Pacers lo punya Knicks semuanya dengan harga diri masing-masing nah dia mau ngumpul main rame-rame kalau sekarang main ngumpul rame-rame gue temenan sama dia gue ke rumahnya dia kalau off season eh terus gue main bareng super team jamannya super team sekarang capek lah kalau kayak gitu kalau dulu mah gila main Waki Box jersey Nets Knicks semuanya punya 2-3 pemain yang emang emang main disitu-disitu aja gitu tapi dulu seru sih kalau nontonin rivalry-nya kayak misalnya Knicks lawan Pacers jamannya Ewing terus kayak si Reggie Miller sama Spike Lee begini-begini wah itu gila banget sih seru banget sih jamannya itu sih karena lo punya rivalry yang emang apa ya bukan dibuat-buat dong tapi emang rivalry itu karena ya tim itu emang udah gak suka aja karena gaya mainnya praktikly beda terus kayak everybody's trying to make this team untuk bisa berhasil gitu kan karena mereka rata-rata dari rookie di situ lo liat aja Patrick Ewing terus lo liat Jordan terus lo liat Isaiah terus lo liat Reggie Miller misalnya mereka semua dari situ ngebangun tim jadi kan rasanya kan beda kalau kayak gitu dan marketnya yang market kecil-kecil kayak Milwaukee kayak Indiana semangatnya kan 18 kali lipat kalau lo mesti ke Mecca terus main di Madison Square Garden gitu kan aduh gila emang sih spesial sih menurut gue emang tim tuh ini dan gue juga seneng banget sih ada The Last Dance ini Tom thank you banget nih udah gue gamuin waktunya ya so Tom teranggap aja mlebih thank you inside dan juga reaksi-reaksinya untuk The Last Dance sama di Tim Denny Pistons 89 is the best team ada lembir ada semua lah Thomas main satu kaki lah oh yoi gila itu di Inglewood Tom gue tutup ya thank you banget nih sihat ya selamat dulu jaga adik dan thank you semua yang udah nonton jangan tulis komen mungkin ada yang nonton muka-muka ada yang nonton ada yang nonton muka-muka ada yang nonton ini nih seru-seru seru-seru karena banyak banget orang Indo yang bikin di podcast di gue gak tau dimana gila gue episode 3 4 5 6 7 8 9 10 ya kita bikin ntar biar gak kalah tapi gue main telah mereka semua bikin langsung abis episode gue langsung bikin gila gila cepat gila cepat udah kayak itu apa tuh berarti dia praktisi perfilman atau praktisi olahraga expertise dalam hal Michael Jordan expertise dalam hal refleks cepat banget abis dari tv ke handphone instagram terus live di zoom gue masih pengen liat dulu reaksinya kayak expert-expert di amerika kayak apa pendapat-pendapatnya kayak apa kok mereka langsung mungkin mereka udah lebih ngerti di amerika daripada disini oh jadinya nonton bareng dong nonton bareng kesukaan orang indonesia tuh kayaknya bisa jadi gue gak tau juga tapi gue belum dengerin sama sekali sih tapi gue cuma udah lah semua kan emang punya masih punya reaksi apalagi kan karena juga konten susah dicari jadi semua pasti reput besok kita ngomongin ini tong besok kita ngomongin Trolls the Movie yang kedua tuh juga bisa kan bisa kita bisa review apapun nanti kita ngomongin emu tahun 95-96 tahun 97 ini 95-96 95-96 oh iya bisa ini siapa gue lupa yang ini nih David May oh David May oke oke gila legend David May saingannya John Terry dong ngangkat piala champions di Camp Nou full kit saingannya John Terry full kit yang lain gue tau ini Gary Tellyester eh Gary Tellyester denger gak Dennis Irwin Eric Antona David Beckham David May Ryan Giggs wah gila ini kita jadi ngomongin emu aja nih loh panjang tuh bisa panjang tong thank you ya guys jangan lupa subscribe like seperti biasa jangan suka jangan lupa yang mau komplain 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 ini adih ini apaan lagi gak apa komplain diterima kita baca semua kok ntar di comment section tenang aja tong kayak Michael Jordan lah sebelahnya selalu miras udah gitu gak diminum-minum gue nungguin deh kapan minumen mata gak pernah putih dong merah terus merah terus ini gelas penuh terus ya kurang-kurang dari awal sampai air awal-awal dikasih shakobols pas dia masuk banyak yang ngelain ya elah itu gue ngakak sih gue tau itu ngelain ini mentalnya kuat sakit dong sakit sih sakit cerita ngelain sama aja gitu dong ya susah dong tiap hari mesti fit mesti main gak mungkin gak mungkin sih kalau enggak iya sih tahun 80-an lagi tahun 80-an masih kayak gitu semua sih gila kita jadi ngomongin yang aneh-aneh sekarang nih oh iya iya udah ngomongin mafia gila awas tuh ntar kena jordan main kartu lagi ya kita ngomongin jordan main kartu atau judi-judi yang lain ntar bahaya oke Tom thank you ya waduh ngomongin judi langsung ngeheng nih jangan lupa jalan lupa pola chat adiyani jagoan gue kalau komentator bola langsung di follow aja guys seperti biasa jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen jangan lupa subscribe adi once again thank you banget waktunya last dance gangguin lu lagi laut zoom last dance break dance last dance break dance prom dance apanya Tom suka-suka siap-siap siap-siap oke Tom see you bro see you Tom yo bye ya ya ya